13. Wanita berbaju biru itu tercengang. Dia menatap Feng Hao dengan tak percaya dan tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Uhuk-uhuk. Feng Hao merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapannya dan terbatuk beberapa kali. Tuan muda, kamu benar-benar muda dan menjanjikan. Wanita berbaju biru memujinya lagi dan dengan cepat menyimpan barang-barang di konter. Dia kemudian bertanya kepada Feng Hao, Tuan muda, apotekar tingkat mana yang ingin Anda ikuti ujiannya? Tentang ini. Feng Hao mengangkat alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri, kalau begitu mari kita jadikan itu tingkat tinggi yellow rank. Apotekar kelas hitam terlalu mencolok. Kelas kuning tingkat tinggi tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tentu saja, di mata orang awam, apotekar kelas kuning sudah sangat mengesankan. Peringkat ini juga akan memudahkan Feng Hao untuk melakukan sesuatu di masa depan. Kelas kuning tingkat tinggi. Wanita berbaju biru menutupi mulutnya yang terbuka, kamu bilang. Kamu ingin mengikuti ujian apotekar kelas kuning tingkat tinggi. Wanita berbaju biru menatap Feng Hao dengan kaget. Anak laki-laki berusia 12 tahun yang tampan dan berpenampilan biasa ini sebenarnya adalah apotekar kelas kuning tingkat atas. Dia tidak percaya ini nyata. Ya, apakah ada masalah? Feng Hao sedikit menganggup dan berkata dengan lemah. Tidak, tidak masalah. Ketika dia sadar kembali, wanita berbaju biru itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia memandang Feng Hao dengan lebih hormat dan berkata dengan lembut, Tuan Feng Hao. Panggil saja aku Feng Hao. Menggelengkan kepalanya, Feng Hao menyela sambil tersenyum. Heh, baiklah. Gadis berbaju biru telah tinggal di asosiasi alkemis untuk waktu yang sangat lama dan telah melihat cukup banyak orang penting. Oleh karena itu, ketika dia mendengar kata-kata Feng Hao, dia menyimpan bentuk sapaan yang memutar lidah dan berkata sambil tersenyum, Tolong ikuti saya. Saat dia berbicara, dia berdiri, meninggalkan punggungnya yang ramping dan montok ke Feng Hao saat dia mengayunkan pinggulnya dan berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, wanita berbaju biru itu perlahan melambat. Setelah beberapa saat, dia berhenti di depan sebuah pintu besar. Di luar pintu, ada empat pria kekar. Tatapan Feng Hao menyapu ke empat pria kekar itu dan dia langsung merasakan hawa dingin di hatinya. Ini karena dia menemukan bahwa tidak satupun dari mereka berempat yang lebih rendah dari seorang guru bela diri. Selain itu, dari kilatan sesekali di salah satu mata mereka, terlihat jelas bahwa dia sudah berada di puncak Marsial Master. Sepertinya hanya masalah waktu sebelum dia memasuki dunia Marsial Grandmaster. Kakak Chi Yun, Tuan Muda Feng Hao ini ada di sini untuk berpartisipasi dalam ujian apoteker. Wanita berbaju biru menyerahkan formulir Feng Hao ke puncak Marsial Master dan berbicara sambil tersenyum. Oh! Sekilas saja, isi formulir membuat wajah Chi Yun berkedut hebat. Tatapannya ke arah Feng Hao juga dipenuhi dengan keterkejutan. Apoteker peringkat kuning tingkat tinggi berusia 13 tahun. Pada saat ini, wanita berbaju biru berbalik dan tersenyum pada Feng Hao. Kamu harus masuk sendiri. Sesuai aturan, kami tidak diperbolehkan masuk sesuka hati. Ya, terima kasih banyak. Tersenyum dan menganggupkan kepalanya, Feng Hao menangkupkan tangannya ke arahnya dan memasuki pintu besar di bawah tatapan penuh hormat dari keempat pria kekar itu. Di depannya, aula yang luas diterangi cahaya seolah-olah siang hari. Saat ini, ada beberapa orang di aula. Namun, tidak ada yang mengeluarkan suara. Masing-masing dari mereka memegang sebuah buku di tangan mereka dan membacanya dengan cermat. Dari waktu ke waktu, beberapa dari mereka mengeluarkan obat roh dari cincin mereka dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Saat tatapan Feng Hao menyapu dada orang-orang ini, dia terkejut menemukan bahwa mereka semua adalah apoteker peringkat kuning ke atas. Di bagian atas aula, ada meja panjang. Di atas meja, ada tumpukan buku yang tinggi. Seorang lelaki tua pucat duduk di belakang meja. Orang tua ini juga mengenakan jubah apoteker. Di dadanya, ada empat garis putih di medisin ensiklopedia. Apoteker peringkat suan. Tatapan Feng Hao sedikit bergetar. Dia juga menduga bahwa lelaki tua ini mungkin adalah presiden atau wakil presiden dari Asosiasi Alkemis Kota Chiang. Wanita muda dari keluarga Jiwoo yang ditemui Feng Hao di pintu masuk, Jiulin, dan pria tua yang datang bersamanya, berdiri di depan meja dan menghadap pria tua ini. Kamu boleh mulai. Pria tua itu tersenyum pada Jiulin dan berkata dengan lembut. Iya. Setelah menenangkan emosinya, Jiulin menutup matanya dan mengulurkan tangannya untuk meletakkannya di salah satu telapak tangan lelaki tua itu. Tidak lama kemudian, kelopak mata lelaki tua itu berkedut. Tidak buruk, peringkat kuning tingkat tinggi. Kamu masih membutuhkan 20 ramuan lagi untuk masuk ke peringkat suan. Pria tua itu menghela nafas panjang dan meninggikan suaranya. Dalam sekejap, dia menarik perhatian semua orang di aula. Semua orang melihat sosok cantik itu dengan tatapan heran dan terkejut. Kali ini, keluarga Jiulin telah menghabiskan banyak uang. Sepertinya posisi tuan kota-kota Chiang akan jatuh ke tangan keluarga Jiulin. Saat bisikan ini menyebar, Jiulin mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan mengalihkan pandangan angkuhnya keseberang ola. Dengan sapuan matanya, dia melihat Feng Hao berdiri di pintu masuk. Dalam sekejap, tatapannya tertuju padanya. Kenapa kamu masuk? Siapa yang membiarkanmu masuk? Dia membuka mulutnya dan berteriak. Jelas bahwa dia tidak mau percaya bahwa pemuda ini, yang seperti udik di hatinya, juga seorang alkemis. Mengikuti pandangannya, banyak orang memandang Feng Hao. Tatapan mereka dipenuhi dengan keraguan. Terlepas dari apakah itu pakaiannya atau usianya, mereka semua curiga. Kenapa aku tidak bisa datang? Mata Feng Hao sedikit menyipit, menunjukkan sedikit kedinginan. Di bawah tatapan ini, sudut mulut Feng Hao meringkuk tanpa meninggalkan jejak saat dia berjalan menuju meja. Jiulin mengatupkan bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia ditarik ke samping oleh sesepuh di sampingnya. Namun, keduanya tidak pergi. Sebaliknya, mereka berdiri di sana dan dengan dingin mengamati situasinya. Bahkan jika keluarga Jiunya kuat di kota Chiang, asosiasi alkemis bukanlah tempat di mana dia bisa berperilaku kejam. Anak kecil, apakah kamu juga di sini untuk mengikuti ujian alkemis? Melihat pemuda di depannya, tetua berambut putih itu juga agak bingung. Iya. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Melihat Feng Hao menganggupkan kepalanya, mata tetua itu dipenuhi dengan keheranan yang lebih besar lagi. Dia tersenyum dan bertanya, Anak kecil, siapa nama dan umurmu? Feng Hao, 13 Tidak dapat memahami apa yang sesepuh ini, yang tampaknya memiliki status tinggi, ingin lakukan, Feng Hao hanya bisa menjawab dengan jujur. Oh. Mendengar jawaban Feng Hao, sesepuh itu tidak hanya berteriak kaget, tetapi bahkan orang-orang di aula memandangnya dengan heran. Jiulin juga jelas terkejut. Tes-tes, 13 tahun. Anak kecil, kamu akan mengikuti ujian tingkat apa? Penatua itu memukul bibirnya dan bertanya lagi. Iya, level kuning tingkat tinggi. Feng Hao sedikit bergumam pada dirinya sendiri sebelum membuka mulut untuk menjawab. Tingkat kuning tingkat tinggi. Ekspresi semua orang menjadi semakin ragu. Berpakaian lusuh, bahkan jika dia memiliki ensiklopedia obat kuning tingkat tinggi, dia tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak ramuan. 62. Cih, petik 2 Pada saat ini, aula yang awalnya sunyi menjadi berisik karena kata-kata Feng Hao. Semua orang memandangnya dengan mengejek. Uhuk-uhuk. Tetua berambut putih itu terbatuk beberapa kali dan aula itu berangsur-angsur menjadi tenang. Baiklah, kita bisa mulai. En. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan mengabaikan tatapan aneh itu. Dia mengulurkan tangan dan meletakkannya di telapak tangan tetua. Hanya blackgrade alkemis yang bisa membentuk dan mengekspos khasiat obat. Tidak lama kemudian, tubuh sesepu itu tiba-tiba bergetar. Matanya melotot saat dia melihat pemuda di depannya dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Perubahan sesepu juga menarik perhatian orang-orang yang selama ini memperhatikan mereka. Melihat tatapan kaget sesepu itu, hati mereka bergetar. Di bawah tatapan tidak percaya semua orang, tetua itu berdiri dan berkata dengan ekspresi serius, Tuan, Anda telah melewati saya. Saat dia berbicara, ekspresinya juga sangat hormat. Sebagai alkemis kelas hitam tingkat rendah, dia merasa bahwa khasiat obat di tubuh pemuda itu seperti lautan luas. Jelas bahwa itu beberapa kali lebih banyak dari miliknya. Pemuda ini setidaknya adalah alkemis kelas hitam tingkat tinggi. Memikirkan hal ini, napas sesepu menjadi sedikit tergesa-gesa. Tatapannya terhadap pemuda menjadi lebih hormat. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, yang kuat dihormati. Bahkan jika pemuda di depannya baru berusia 13 tahun, yang lebih tua akan tetap memanggilnya Tuan. Namun, cara tetua berbicara kepada pemuda itu menyebabkan seluruh Aula langsung menjadi sunyi-senyap. Mata semua orang menatap yang lebih tua dengan kaget. Siapa penatua ini? Presiden Asosiasi Alkemis Kota Scarlet Sun, Alkemis kelas hitam, Xi Yan. Tapi sekarang, dia dengan hormat memanggil seorang pemuda berusia 13 tahun sebagai Tuan. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Selain itu, semua orang tahu bahwa Tuan adalah bentuk sapaan bagi mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Jiulin juga tertegun. Penatua di sampingnya juga tertegun. Ekspresi mereka seperti melihat hantu. Presiden, tidak perlu seperti ini. Feng Hao tidak berharap Xi Yan memiliki reaksi yang begitu besar. Dia buru-buru mengedipkan matanya ke arahnya dan berkata, apakah ini berarti aku telah lulus ujian Alkemis Tingkat Kuning? Eh. Xi Yan terkejut. Segera setelah itu, ketika dia melihat Feng Hao mengedipkan matanya, sebuah pikiran muncul di benaknya. Iya, dia lulus, kelas kuning tingkat tinggi. Haha. Meskipun dia berkata demikian, semua orang mengerti bahwa peringkat pemuda ini telah melampaui peringkat mistik awal, dan di seluruh negara kabut barat hanya ada satu Alkemis peringkat mistik menengah. Selain itu, dia adalah seorang pentah bis keluarga kerajaan. His. Petik 2. Kembali ke akal sehat mereka, semua orang menghirup udara dingin. Mendengar suara-suara ini, Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit. Namun, itu bukan apa-apa, karena dia akan meninggalkan kota Chiang. Ini. Saat ini, Xi Yan tidak tahu bagaimana memanggilnya. Panggil saja aku Feng Hao. Feng Hao tersenyum dan berkata dengan lembut. Baiklah. Haha, teman kecil Feng Hao, ayo, ayo ke atas dan bicara. Wajah Xi Yan penuh kegembiraan saat dia memimpin Feng Hao ke tangga di samping. Setelah mereka berdua pergi, aula itu jelas sunyi. Semua orang menundukkan kepala dan mengerutkan kening saat mereka merenung. Wajah Jiulin juga tak bernyawa. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, bergumam dengan lesu, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ya, itu pasti palsu. Ya, itu pasti palsu. Dia pasti telah menipu presiden. Saat dia hendak bergegas ke atas, dia ditarik kembali oleh pria tua di sampingnya. Berhentilah bermain-main, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menarik lengannya dan berjalan keluar. Lantai dua dipenuhi deretan rak buku yang tertata rapi. Sekilas, Feng Hao memperkirakan bahwa tidak kurang dari seribu buku harus ada di sini. Total ada 2.356 buku di sini. Seolah-olah dia telah menebak apa yang dipikirkan Feng Hao, Xi Yan membelai janggut putihnya dan berkata dengan bangga. Lebih dari 2.300 buku. Feng Hao dalam hati mendecahkan bibirnya. Dia berjalan menuju rak buku dan secara acak mengambil sebuah buku. Saat dia membolak baliknya, dia melihat ada berbagai jenis ramuan yang terekam di buku itu. Ada gambar masing-masing ramuan. Selanjutnya, khasiat obat dan efek dari masing-masing obat mujarab dijelaskan secara rincin. Fiu! Semua buku ini adalah barang yang tak ternilai harganya. Menutup buku itu, Feng Hao menghela nafas panjang. Nak, aku mengagumimu. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xi Yan. Uh! Xi Yan tercengang oleh serangkaian tindakan Feng Hao, tetapi ketika dia melihat bahwa Feng Hao tidak memiliki niat sedikitpun untuk bercanda, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa atau menangis. Tak lama kemudian, dia membuka mulutnya dan bertanya, Teman kecil Feng Hao, apakah ini pertama kalinya kamu memasuki asosiasi alkemis? Itu benar. Feng Hao dengan jujur menganggupkan kepalanya. Itu tidak mengherankan. He he. Xi Yan terkekeh dan menunjuk ke deretan rak buku. Buku-buku ini tidak diorganisir oleh Persekutuan Alkemis Kota Chiang Saya. Buku-buku ini diorganisir oleh semua Persekutuan Alkemis di Benua Bela Diri Langit setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setiap Persekutuan Alkemis di Benua ini memiliki satu set buku-buku ini. Ini untuk semua alkemis untuk lebih mengenali karakteristik dari berbagai jenis tanaman roh. Jadi begitu. Feng Hao menghela nafas. Itu benar. Ada ratusan ribu jenis tumbuhan roh yang tercatat dalam ribuan buku ini. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh satu orang? Ayo naik. Xi Yan menunjuk ke tangga dan berjalan ke atas. Setelah menaiki tangga, pemandangan di depannya membuat Feng Hao langsung menghirup udara dingin. Matanya juga melebar. Tingkat ini dipenuhi dengan rak-rak, dan di rak-rak ini, ada banyak jenis tumbuhan spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang aroma obat bertahan di atas ramuan spiritual ini seperti kabut, menyebabkannya menjadi sangat harum. Feng Hao tidak bisa membantu tetapi mengambil nafas dalam-dalam. Si tua, mengapa kamu membawa seseorang ke sini? Seorang lelaki tua yang merawat ramuan roh melihat mereka berdua muncul. Dia melirik Feng Hao dan bertanya pada Xi Yan. Orang tua ini adalah wakil presiden persekutuan alkemis kota Chiang, He Ping. He he, he tua, teman kecil Feng Hao bukan orang luar. Xi Yan memiliki senyum di wajahnya saat dia mengelus janggut putihnya yang panjang. Selain itu, jangan meremehkan little friend Feng Hao. Jika kita berbicara tentang usia, maka kita lebih tua darinya, tetapi dalam hal peringkat, kita masih harus memanggilnya dengan hormat Tuhan. Yang mulia. He Ping jelas terkejut, melihat Xi Yan sepertinya tidak bercanda, hatinya bergetar. Ditatap oleh tatapan kaget He Ping, Feng Hao juga merasa sangat tidak nyaman. Untungnya, Xi Yan melihat kecanggungannya dan membawanya ke sebuah ruangan. Duduk. Mereka duduk satu demi satu, dan mereka bertiga duduk di sudut. Dua laki-laki tua dan satu laki-laki muda, mereka mulai mengobrol. Selama ini, Feng Hao sangat mengagumi pengetahuan kedua lelaki tua itu. Dia mengajukan banyak pertanyaan tentang pertumbuhan dan kebiasaan berbagai jenis ramuan roh. Kedua lelaki tua itu bisa menjawabnya dengan detail, yang sangat menguntungkannya. Kedua lelaki tua itu juga bertanya kepadanya tentang perpaduan ramuan roh. Menurut resep dari Divine Pesticida Encyclopedia, dia juga memberikan beberapa pendapat yang membuat kedua mata lelaki tua itu berbinar. 63. Obrolan ini berlangsung sepanjang hari. Sebelum Feng Hao pergi, dia mengambil lebih dari 300 ramuan spiritual biasa yang tercatat di Encyclopedia dan Jubah Master Kedokteran Kelas Kuning Tingkat Tinggi. Xi Yan dan He Ping bahkan secara pribadi melihatnya pergi. Adegan ini jatuh ke mata banyak orang, terutama sikap kedua alkemis pangkat hitam, yang membuat orang merasa lebih terkejut. Feng Hao hanya bisa tersenyum pahit melihat sikap kedua pria tua itu. Di bawah tatapan terkejut dari kerumunan, dia berjalan menuju gerbang kota. Adik Feng. Suara yang akrab terdengar, menyebabkan Feng Hao berhenti di jalurnya. Dia berbalik dan melihat Butler Fei berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Butler Fei, ada apa? Melihatnya berjalan mendekat, Feng Hao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Pertempuran memperebutkan posisi penguasa kota-kota Chiang. Sejujurnya, dia tidak ingin terlibat. Tiga kekuatan utama kota Chiang semuanya memiliki roh bela diri. Menyinggung salah satu dari mereka bukanlah sesuatu yang diinginkan Feng Hao. He he, mari kita bicara di tempat lain. Butler Fei melihat sekeliling dan membawa Feng Hao ke sebuah restoran mewah. Dia memesan kamar pribadi dan menyuruh pelayan pergi sebelum memasang ekspresi serius. Adik Feng, pernahkah kamu mendengar tentang pertempuran untuk posisi tuan kota? Butler Fei merendahkan suaranya dan menatap lurus ke arah Feng Hao. Iya. Feng Hao sedikit menganggupkan kepalanya. Adik Feng, apakah kamu tahu manfaat menjadi tuan kota? Butler Fei bertanya setelah menyeruput teh panas. Manfaat menjadi penguasa kota? Feng Hao menggelengkan kepalanya. Hanya kota-kota besar yang memiliki posisi tuan kota. Kota Yulan tidak memiliki situasi seperti itu. Tuan kota berubah setiap tiga tahun. Gaji kerajaan adalah satu kristal bela diri setiap tahun, ditambah posisi komandan 30 ribu pasukan di kota Chiang. Butler Fei berkata perlahan. Satu kristal bela diri. 30 ribu pasukan. Jantung Feng Hao berdetak kencang. 30 ribu pasukan, semuanya di level prajurit bela diri dan bersenjata lengkap. Mendesah. Awalnya, saya tidak ingin mengganggu Anda, adik Feng, tetapi klan Jiu telah menghasilkan alkemis tingkat kuning tingkat tinggi. Jika tidak ada kecelakaan, posisi City Lord pasti akan jatuh ke tangan Jiu klan. Butler Fei menghela nafas. Selain itu, menurut spekulasi kepala keluarga, keluarga Jiu adalah orang yang mengirim ahli racun. Ini. Feng Hao merasakan hawa dingin di hatinya. Itu sebabnya kepala klan mengirimku ke sini untuk meminta bantuan adik Feng. Tentu saja, klan Fei tidak akan membiarkan adik Feng menderita. Kepala klan mengatakan bahwa dia bersedia membayar 3 kristal bela diri sebagai kompensasi. Apa yang kamu lakukan memikirkan? 3 kristal bela diri. Mata Feng Hao berbinar. Inilah yang paling dia butuhkan saat ini. 3 potong. Meskipun mereka tidak dapat membantunya memajukan Yan Juannya ke tingkat kuning, mereka dapat memastikan bahwa dia tidak akan dapat menimbulkan masalah di tingkat seniman bela diri. Berapa lama lagi sampai City Lord Battle? Waktu adalah hal yang paling diperhatikan Feng Hao. Besok. Baiklah. Dengan ini, Feng Hao merasa nyaman. Bertukar 1 hari untuk 3 kristal bela diri pasti sepadan. Pertarungan untuk penguasa kota tidak diragukan lagi merupakan peristiwa terbesar di kota Scarlet Sun. Meskipun karakter utama pertempuran untuk tuan kota adalah klan Fei, Jiu, dan Pu, ada juga banyak klan lain yang berpartisipasi. Namun, klan ini tidak memiliki pemikiran delusi seperti itu. Mereka hanya ingin meningkatkan reputasi klan mereka melalui pertempuran untuk penguasa kota. Namun, tidak peduli apa motif mereka, persaingan tuan kota Scarlet Sun City jelas merupakan acara terbesar di Scarlet Sun County. Generasi muda yang muncul dari kompetisi ini akan sangat meningkatkan reputasi diri dan klan mereka. Pertempuran tuan kota adalah hari ini, dan lokasinya adalah arena pertempuran binatang kota Chiang. Arena pertempuran binatang ini seukuran lapangan sepak bola besar. Tata letaknya mirip dengan lapangan sepak bola. Ada platform tinggi di sekelilingnya. Pada saat ini, arena pertempuran binatang dipenuhi dengan murid bela diri dari peringkat ke-8 dan ke-9, serta sejumlah kecil binatang magis artis bela diri. Segel tuan kota ditempatkan di platform tinggi di tengah gerombolan binatang ajaib. Pasukan yang berpartisipasi dapat memilih 10 anggota generasi muda untuk menyerang gerombolan Magical Beast dan bertarung untuk City Lord Seal. Ketika sinar matahari pertama menyinari Scarlet Sun City, atmosfer di dalam kota pasti mendidih. Lautan orang yang luas dan perkasa berkumpul di arena pertarungan binatang. Adegan itu menyebabkan darah orang-orang yang melihatnya mendidih. Apakah ini tempat untuk City Lord Battle? Feng Hao berdiri di platform tinggi dan menatap gerombolan Magical Beast di Beast Battle Arena saat dia bertanya dengan heran. Selain Feng Hao, semua anggota inti keluarga Fei hadir. Yang memimpin mereka secara alami adalah Patriar keluarga Fei, Fei Wenji, serta beberapa tetua keluarga Fei dan 9 orang jenius dari generasi muda. Fei Wei dan Fei Wu ada di antara mereka. Itu benar. Ketika dia mendengar pertanyaan Feng Hao, Fei Wenji tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Dia menunjuk ke platform tinggi di tengah gerombolan binatang ajaib dan berkata, itu adalah segel tuan kota. Siapapun yang mendapatkannya lebih dulu menang. Tidak akan sulit bagi mereka bersepuluh untuk menyeberangi kawanan binatang buas di depan mereka jika mereka bertarung dengan mantap dan mantap. Namun, ini membutuhkan kecepatan. Bagi para junior ini yang hanya seniman bela diri menengah dan lanjutan, melintasi kawanan binatang pasti akan menghabiskan banyak energi. Oleh karena itu, akan membutuhkan banyak waktu untuk pulih. Namun, jika mereka memiliki apoteker, mereka tidak perlu khawatir tentang ini. Oleh karena itu, peringkat seorang alkemis pasti akan mempengaruhi situasi keseluruhan. Ketika dia mendengar ini, Feng Hao akhirnya mengerti mengapa keluarga Fei bersedia menghabiskan tiga kristal bela diri untuk mengundangnya. Keluarga Jiu telah menghabiskan banyak upaya untuk mengasuh alkemis kelas kuning tingkat lanjut, sedangkan keluarga Fei hanya memiliki alkemis tingkat kuning rendah di antara generasi muda. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Oleh karena itu, dengan teman kecil Feng di sini, tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran penguasa kota ini. Fei Wenji menggenggam tangannya di belakang punggungnya, tak terlihat menyanjung Feng Hao. Iya, apakah masalah ini berhasil atau tidak akan bergantung pada adik laki-laki Feng? Seorang penatua dari keluarga Fei juga tersanjung dengan wajah penuh senyuman. Ketika dia mendengar ini, Feng Hao sedikit menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena tiga kristal bela diri, sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam hal ini. Ketika dia melirik vaksi di sekitarnya, dia hanya bisa tertawa pahit di dalam hatinya. Kali ini, dia telah menyinggung beberapa orang lagi. He he, Fei Wenji, aku tidak percaya keluarga Fei mu tidak punya siapa-siapa lagi dan perlu meminta bantuan dari orang luar. Saat mereka berbicara, suara mengejek tiba-tiba terdengar dari dekat. Ketika mereka mendengar suara mengejek ini, Fei Wenji dan yang lainnya mengerutkan kening saat senyum di wajah mereka sedikit memudar. Tatapan Feng Hao mengikuti sumber suara dan menoleh, hanya untuk melihat sekelompok besar orang datang dengan cara yang luas dan perkasa. Kemanapun kelompok orang ini lewat, kerumunan juga akan bubar dengan cepat. Dari penampilan mereka, mereka tampak sangat menakutkan. 64. Di depan kelompok itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah satin berwarna abu-abu muda. Dia terlihat seumuran dengan Fei Wenji dan memiliki mata cekung, memberinya penampilan yang agak dingin dan tegas. Orang itu adalah pemimpin klan Jiu Klan saat ini. Namanya Jiu Lei. Fei Wei, yang berada di samping Feng Hao, memiringkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Feng Hao mengangguk sedikit dan melihat orang ini lagi. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan hebat yang terkandung di dalam tubuh orang ini. Jiu Lei ini kemungkinan besar adalah ahli level martial spirit. Tatapan Feng Hao menyapu Jiu Lei sebelum berhenti di belakangnya. Ada dua sosok familiar di sana, Jiu Lin dan lelaki tua yang dia panggil sebagai kakek. Seolah merasakan tatapan Feng Hao, Jiu Lin dan lelaki tua itu sama-sama menyadari kehadiran Feng Hao dan segera mengerutkan kening. Pria tua itu juga mempercepat langkahnya dan membisikkan beberapa patah kata ke telinga Jiu Lei. Tubuh yang terakhir segera menegang dan matanya membelalak saat dia menatap Feng Hao dengan tak percaya. Jiu Lei, ini adalah kehormatan klan Fei kita untuk mendapat bantuan teman kecil Feng. Fei Wenji memandang anggota klan Jiu yang mendekat dengan senyum cerah dan suara gembira. Seorang alkemis tingkat misterius bukanlah sesuatu yang bisa diundang oleh sembarang faksi. Ini memang kehormatan klan Fei. Apakah begitu? Jiu Lei mendapatkan kembali ketenangannya setelah beberapa saat. Dengan senyum tipis, dia langsung berkata kepada Feng Hao, Grandmaster, klan Jiu saya akan menawarkan Anda menggandakan hadiah klan Fei sebagai imbalan untuk berteman dengan Grandmaster. Apa yang Anda katakan? Ekspresi anggota klan Fei berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Bahkan hati Fei Wenji menegang. Meski dia tidak secara eksplisit mengatakannya, semua orang mengerti niatnya. Sementara itu, beberapa faksi di sekitarnya agak bingung. Keluarga Fei dan Jiu sudah berdiri di puncak kota Chiang. Mengapa mereka memperlakukan seorang anak laki-laki berusia 20-an dengan sikap seperti itu? Jiu Lei, kamu seharusnya tidak menyombongkan diri seperti ini. Bisakah kamu benar-benar membeli enam kristal bela diri? Ekspresi Fei Wenji berubah saat dia mengejek. Enam kristal bela diri. Ketika pasukan di sekitarnya mendengar nomor ini, mereka segera menoleh dengan kaget dan terengah-engah. Dengan kata lain, klan Fei telah menghabiskan tiga kristal bela diri untuk mengundang pemuda tak dikenal ini. Biasanya, sepotong marsial kristal bernilai sekitar 500 ribu koin emas. Sosok astronomis macam apa itu? Menghabiskan satu setengah juta koin emas untuk mengundang seseorang, dapat dibayangkan bahwa pemuda ini jelas bukan orang yang sederhana. Wu Xi, patriar keluarga Pu, juga memperhatikan situasinya. Dia melirik Feng Hao dengan curiga, tetapi tidak berjalan. Setelah pulih dari keterkejutan mereka, semua orang melihat ke arah Nine Tunder untuk melihat bagaimana dia akan menanggapinya. Enam kristal bela diri, aku akan membayar. Sambil menggertakkan giginya, di bawah tatapan heran semua orang, Sembilan Guntur mengumumkan harga yang akan membuat orang membatu. Untuk mendapatkan ensiklopedia kedokteran kelas kuning tingkat tinggi dan mengumpulkan semua ramuan spiritual ini, keluarga Jiw telah menghabiskan semua sumber keuangan mereka. Namun, jika mereka membiarkan Feng Hao berdiri di sisi keluarga Fei, upaya keluarga Jiw sebelumnya akan sia-sia. Ketika dia mendengar harga ini, hati Feng Hao sedikit bergetar. Jika dia bisa mendapatkan enam kristal bela diri ini, maka akan ada kemungkinan teknik yannya untuk naik ke kelas kuning. Kemudian, dia akan bisa naik ke peringkat Marsial Master tanpa khawatir. Ini. Fei Wenji jelas tidak menyangkani Nine Tunder begitu gila. Enam kristal bela diri adalah remunerasi untuk dua periode berturut-turut sebagai penguasa kota. Dia tidak bisa menahan perasaan gugup saat memikirkannya. He he. Feng Hao tersenyum dan maju selangkah. Terima kasih, Patriark Jiw, karena menganggapku begitu tinggi. Sayangnya, aku sudah berjanji pada keluarga Fei. Jika aku mundur sekarang, bukankah aku akan dikenal sebagai orang yang tidak jujur? Meskipun dia mengatakannya dengan bijaksana, wajah orang-orang keluarga Jiw tenggelam saat mendengar jawaban ini. Di sisi lain, orang-orang keluarga Fei menjadi tenang. Wajah Nine Tunder berkedut. Dia benar-benar ingin mengatakan beberapa kata kasar, tetapi dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan oleh tetua itu. Residen persekutuan alkemis secara tidak sengaja menyebut pemuda ini seorang bangsawan. Meskipun itu adalah kesalahan lidah, siapapun dengan mata yang tajam dapat mengatakan bahwa ensiklopedia kedokteran pemuda ini pasti lebih baik daripada miliknya. Dihadapkan dengan alkemis kelas hitam yang begitu muda, dia menelan kata-kata kasar yang sudah ada di belakang tenggorokannya. Wajahnya menjadi merah karena ini. Karena Tuan Besar bersikeras akan hal ini, maka sayang sekali. Begitu dia selesai berbicara, sudut mulut Nine Tunder meringkuk menjadi senyuman sinis saat dia menatap Fei Wenji seperti ular berbisa. Meskipun kamu, Fei Wenji, cukup beruntung menerima bantuan Tuan Besar, posisi Tuan Kota mungkin belum tentu menjadi milik keluarga Fei kamu. Saat dia berbicara, seorang junior di belakangnya maju selangkah. Dia meluruskan tubuhnya dan gelombang energi bela diri meledak. Tuan bela diri. Fluktuasi itu langsung menyebabkan beberapa seru terdengar dari sekitarnya. Junior dari keluarga Jiw ini, yang belum genap berusia 20 tahun, benar-benar telah menembus alam guru bela diri dan mencapai alam guru bela diri. He he. Melihat wajah pucat Fei Wenji dan yang lainnya, Nine Tunder dengan santai berbalik dan pergi bersama kelompoknya. Aku tidak menyangka keluarga Jiw bersedia membayar harga setinggi itu. Fei Wenji dan yang lainnya menatap punggung Nine Tunder dengan senyum pahit di wajah mereka. Segera setelah itu, mereka menghela nafas lembut. Tuan bela diri. Feng Hao sedikit menyipitkan matanya. Omong-omong, kekuatannya harus sebanding dengan seorang guru bela diri. Dengan berserk essence pill dan rusing thunder force, serta pill obat di tubuhnya, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk bertarung melawan martial master. Fei Wenji berbalik dan melihat bahwa Feng Hao masih memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Hatinya tergerak. Pada saat ini, keributan datang dari pintu masuk bis Fighting Colosseum. Seorang pria berpakaian mewah masuk ke arena di bawah perlindungan puluhan tentara bersenjata lengkap. Fei Wenji memberikan beberapa kata instruksi dan pergi sendirian untuk menyambutnya. Pada saat yang sama, para pemimpin dari berbagai vaksi juga berjalan mendekat. Ini karena pria ini adalah kepala pengawas tentara kota Chiang, Yun Meng. Seseorang dari keluarga Yun. Feng Hao tidak berkedip saat dia dengan dingin menyaksikan semuanya. Meskipun dia sudah tahu bahwa keluarga Yun tidak sederhana, dia tidak menyangka bahwa pengaruh keluarga Yun akan meluas jauh ke dalam pasukan. Dari sini, dapat dilihat bahwa keluarga Yun sangat dihargai oleh kerajaan. Dikelilingi oleh banyak pemimpin, Yun Meng tiba di platform yang tinggi. Dia sedikit menekan tangannya ke bawah dan keributan di arena meredah. Hanya raungan binatang ajaib yang terdengar dari waktu ke waktu. Hari ini, waktunya pertempuran Tuan Kota Chiang yang terjadi setiap tiga tahun sekali. Saya tidak akan mengulangi peraturan. Saya yakin semua orang menyadarinya. Jadi, dengan ini saya umumkan bahwa pertempuran untuk Tuan Kota Chiang dimulai sekarang. Mengikuti perintahnya, generasi muda di arena mulai bergerak. Masing-masing berjalan ke pintu masuk dan menunggunya terbuka. 65. Mengaum. 2. Mengaum. 2. Ada semua jenis binatang iblis di arena. Mata kejam mereka tertuju pada sekelompok orang di luar pagar besi. Dari waktu ke waktu, mereka akan bertabrakan satu sama lain, hanya untuk dikirim terbang kembali ke gerombolan binatang buas. Buka pintu air. Mengikuti perintah Yun Meng, pintu air perlahan naik. Pada saat yang sama, para junior yang berdiri di gerbang menyerbu masuk tanpa ragu-ragu. Setiap pintu air jaraknya jauh dari yang lain. Oleh karena itu, tim tidak perlu saling mengikuti atau bepergian bersama. Begitu tim memasuki gerombolan binatang buas, mereka membentuk formasi segitiga dan menyerang ke depan tanpa mempedulikan hal lain. Segera, raungan binatang dan erangan binatang bergema. Itu normal bagi orang untuk mati dalam situasi seperti itu. Beberapa tim yang lebih lemah ditelan oleh gerombolan binatang buas saat mereka masuk. Bahkan tulang mereka tidak tertinggal. Karena mereka tidak bisa membawa senjata, mereka hanya bisa menggunakan tangan kosong. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menghabiskan energi dan stamina bela diri mereka. Jika tim tidak memiliki alkemis, mereka akan dimusnahkan. Akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Di antara lusinan tim, yang paling menarik perhatian tidak diragukan lagi adalah tim klan Jiu. Mereka memiliki master bela diri dan alkemis kelas kuning bermutu tinggi. Saat mereka menyerang ke depan, mereka berada di depan tim lain. He he. Anggota klan Jiu di penonton berdiri semuanya tersenyum. Jiu Lei bahkan cemberut pada Fei Wenji dengan sikap provokatif. Seorang master bela diri dan seorang kultifator adalah dua konsep yang sangat berbeda. Semua orang tahu ini. Bukan karena Fei Wenji tidak menyadari provokasi Jiu Lei. Matanya terfokus pada gerakan Feng Hao. Dia berdoa agar pemuda ini memberinya kejutan yang menyenangkan. Hanya dalam waktu singkat, tim Jiu klan sudah 10 meter di depan tim lain. Feng Hao juga memperhatikan situasi ini. Dia mengerutkan kening dan meninggalkan posisi aslinya. Aku akan menjadi pelopor. Dengan lompatan, dia tiba di depan kelompok dan berteriak. Tanpa memberikan penjelasan apapun, asal bela diri di tubuhnya melonjak, dan auranya beriak keluar. Dia seperti binatang buas yang sedang menyergap, dan dia segera mengirim beberapa binatang iblis di depannya terbang. Fei Wei, yang awalnya adalah barisan depan, sedikit terkejut dengan keganasannya, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan mengambil alih posisi Feng Hao dan bergegas maju. Heh. Hampir tanpa ragu, Feng Hao menggunakan esens pil untuk mengamuk. Di sekujur tubuhnya, urat-urat hijau melilit tubuhnya seperti akar pohon tua, dan auranya langsung meningkat lebih dari tiga kali lipat. Tinju guntur. Marsial Origen melonjak, dan dua kekuatan gravitasi meledak dari tinjunya, dengan keras menabrak demonic beast berbentuk beruang di depannya. Binatang iblis di sekitarnya semuanya dikirim terbang, dan dalam sekejap, ruang kosong yang besar terbuka di depannya. Baiklah. Fei Wenji telah memperhatikan situasi di sini. Melihat betapa beraninya Feng Hao, dia langsung berdiri dan bertepuk tangan dengan keras. Gerakannya yang tidak biasa menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Ketika mereka mengikuti tatapan Fei Wenji, mereka mau tidak mau berseru kaget. Seorang pemuda berusia 13 atau 14 tahun berada dalam kondisi di mana dia bisa bergerak melalui kerumunan binatang iblis seolah-olah mereka tidak terlihat. Setiap binatang iblis yang mendekati atau mencoba menghentikannya langsung tersapu olehnya. Bagaimana ini mungkin? Ji Ulei mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia juga tercengang dengan penampilan Feng Hao. Meskipun apotekar bisa selangkah lebih maju dari yang lain, dia tahu bahwa pemuda ini baru berusia 13 tahun. Seorang guru bela diri berusia 13 tahun. Bagaimana dia bisa menerima ini? Di mana klan Fei menemukan monster ini? Dia tidak bisa tidak melihat Fei Wenji yang tertawa terbahak-bahak, dan dia tidak bisa menahan rasa iri. Tidak buruk. Yun Meng yang duduk di tengah juga memuji. Dia menoleh dan bertanya pada Fei Wenji, Patriark Fei, apakah pemuda ini dari klanmu? Hei hei, akan lebih bagus jika dia dari klan saya. Fei Wenji tersenyum sambil menoleh ke samping dan berkata sambil tersenyum, pemuda ini adalah teman muda saya. Kali ini, saya menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan bantuannya. Oh. Jantung Yun Meng berdetak kencang. Lalu dari klan mana dia berasal? Bukan hanya kekuatannya yang luar biasa, tapi dia juga harus menjadi apoteker, bukan? Itu benar. Apalagi dia memang seorang apoteker dengan pangkat tinggi. Adapun dari klan mana dia berasal. Pada titik ini, Fei Wenji berhenti dan menatap Ji Ulei dengan dingin. Demi keselamatan teman muda ini, sebaiknya aku tidak mengatakannya. Kata-katanya yang tidak bisa dijelaskan segera menarik beberapa tatapan terkejut. Di antara mereka, Patriark Klan Pu, kelopak mata pusi berkedut halus saat dia menyipitkan matanya untuk melihat sosok yang bergerak. Keamanan. Yun Meng juga mengangkat alisnya dan melirik Ji Ulei, yang masih linglung, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Meskipun dia adalah komandan pasukan kota Chi Yang, dia tidak dapat mengganggu konflik antar klan ini. Ini karena ini adalah cara mengelola kerajaan. Kerajaan ingin klan berselisih satu sama lain, bersaing satu sama lain, membuat mereka memilih antara superior atau inferior. Ini akan meningkatkan motivasi mereka, dan hanya ketika klan ini kuat kerajaan akan menjadi kuat. Namun, Ji Ulei sedikit bingung. Meskipun kedua klan berselisih, dia sama-sama merasakan niat membunuh dari permusuhan Fei Wenji barusan. Dia merasa bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Dari pergerakan klan Fei barusan, Ji Ulei dapat merasakan bahwa Fei Wenji mencoba mengatakan bahwa dia akan mempengaruhi keselamatan pemuda itu. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Meskipun dia tahu bahwa ada beberapa gesekan antara Feng Hao dan Ji Ulin, Feng Hao adalah apoteker tingkat tinggi. Kenapa dia peduli dengan masalah sepele seperti itu? Huff. Dia dengan dingin memelototi Fei Wenji. Dia merasa Fei Wenji berada di balik semua ini, ingin dia berselisih dengan apoteker muda ini. Dia dengan dingin mendengus, mengungkapkan permusuhannya. Melihat permusuhan di antara keduanya, Pusi menjadi tenang dan menatap lurus ke depan seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Dengan Feng Hao sebagai kuda hitam dalam gerombolan binatang buas, kelompok klan Fei menutup celah antara mereka dan klan Ji U. Situasi klan Fei yang bergerak sendiri segera di balik. Dengan metode output daya dari empat langkah harimau bergerak, kekuatan tinju petir bergegas meningkat beberapa kali. Dia seperti dewa perang yang telah turun ke dunia, tak terbendung. Dia memotong semuanya seperti pisau panas menembus mentega, seolah-olah dia telah memasuki alam binatang buas. Hah! Mata Feng Hao melebar saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Dia meraih binatang berbentuk macan tutul dengan kedua tangan dan mengayunkannya seperti senjata. Dengan sapuan, semua binatang di sekitarnya dikirim terbang. Mengenakan biaya. Dengan teriakan keras, dia memimpin kelompok Fei klan ke depan. Sepanjang jalan, bayang-bayang binatang buas menari dengan gagah berani. 66. Seluruh kabupaten Chiang pada dasarnya berada di sebelah pegunungan binatang ajaib. Oleh karena itu, Feng Hao tidak harus melalui daerah seratus jalan untuk kembali ke kota Yulan. Setelah mendapatkan kristal bela diri, Feng Hao meninggalkan kota Chiang dan menuju pegunungan hewan ajaib sendirian. Karena dia, klan Fei tidak diragukan lagi telah menjadi penguasa kota-kota Chiang. Pada saat ini, dia juga berganti menjadi jubah alkemisnya. Sepanjang jalan, semua orang yang lewat memandangnya dengan hormat. Larut malam, Feng Hao duduk bersila di sebuah gua. Wah! Setelah memulihkan energi bela diri di tubuhnya, Feng Hao menghela nafas panjang dan membuka matanya. Dengan membalik tangannya, kristal bela diri yang berkilauan meluncur ke telapak tangannya. Menutup matanya lagi, dia mulai menyempurnakan kristal bela diri secara diam-diam. Segera, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan energi bela diri yang berkilauan, menerangi kegelapan di sekelilingnya. Huss! Aliran energi putih berkilau dari kristal bela diri melewati lengannya dan memasuki pusaran energi bela diri di tubuhnya. Dengan penambahan energi dari kristal bela diri, pusaran air energi bela diri berputar lebih cepat. Hanya dalam waktu singkat, itu telah berkembang pesat. Pusaran air energi bela diri bergelombang seperti gelombang laut. Pada saat yang sama, pusaran air energi bela diri ilusi di bawah pusaran air energi bela diri tampaknya telah terbangun juga, ingin menelan langit. Feng Hao buru-buru menggunakan teknik evolusi untuk mempercepat operasi pusaran energi bela diri sebelum menutup mulutnya. Setelah satu jam, kristal bela diri benar-benar disempurnakan. Ketika Feng Hao menggunakan teknik evolusi, dia jelas merasa itu jauh lebih mulus. Sepuluh kristal bela diri untuk naik ke level kuning. Feng Hao hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Termasuk tiga bidak di tangannya, dia hanya memiliki total lima kristal bela diri. Ayo kita coba. Dia merasa energi panas di tubuhnya memiliki efek tertentu. Meskipun Penatua Fan membutuhkan sekitar sepuluh kristal bela diri, dia masih ingin mencobanya. Dengan membalik tangannya, dia mengeluarkan dua kristal bela diri pada saat bersamaan. Memegang satu di masing-masing tangan, dia menarik nafas dalam-dalam dan mulai menyempurnakannya. Meskipun berbahaya untuk memurnikan dua kristal bela diri pada saat yang sama, dengan panas yang tersembunyi di tubuhnya dan perlindungan buku persenjataan ilahi, dengan fisiknya, dia harus mampu menahan dampak dari dua kristal bela diri. Seperti yang diharapkan, ketika energi dari kristal bela diri memasuki tubuhnya, panas muncul. Segera, Feng Hao merasa seolah-olah otot-otot di sekujur tubuhnya seperti baja, menolak semua energi dan membiarkannya menyatu dengan pusaran air dengan patuh. Pada saat ini, Feng Hao juga mati-matian menggunakan teknik evolusi. Tidak lama kemudian, dia merasakan titik kritis. Dia merasa bahwa selama dia melewati titik kritis ini, teknik evolusi akan dapat berevolusi dari tingkat kuning yang tidak ditingkatkan ke tingkat rendah. Menabrak. Di bawah pengoperasian seni evolusi, kecepatan pusaran Marsial Essence jelas jauh lebih cepat daripada pusaran air bela diri ilusi. Itu benar-benar menekan pusaran Marsial Essence, mencegahnya mencuri Marsial Essence. Semakin jauh kita pergi, semakin jauh kita pergi. Saat ini, semua energi Feng Hao difokuskan pada penggunaan seni evolusi. Denyutnya juga berangsur-angsur berkurang. Semakin akrab dia, semakin halus jadinya. Tidak lama kemudian, kristal bela diri di tangannya juga menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tanpa energi dari kristal bela diri, pusaran Marsial Essence di tubuhnya juga secara bertahap melambat. Tidak, jangan berhenti. Butir-butir keringat muncul di dahi Feng Hao. Dia merasa bahwa dia hanya membutuhkan setengah kristal bela diri untuk menembus titik kritis dan mengembangkan seni evolusi ke tingkat kuning. Namun, tanpa energi dari kristal bela diri, tidak peduli seberapa enggannya dia, pusaran air Marsial Essence masih menurun. Pada saat ini, energi panas maha kuasa sekali lagi melonjak keluar dan masuk dari samping, dengan cepat meningkatkan kecepatan rotasi pusaran air Marsial Essence. Setelah beberapa saat, kecepatan pusaran air juga meningkat. Feng Hao sangat gembira. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa energi panas masih bisa mendorong pusaran air Marsial Essence. Sebaliknya, dia fokus pada pengoperasian seni evolusi. Penatua Feng berkata bahwa seni evolusi ada untuk tubuh bela diri ilusi. Itu diciptakan oleh generasi pertama orang dengan tubuh bela diri ilusi untuk mengendalikan tubuh bela diri ilusi. Menurutnya, ketika seni evolusi berevolusi menjadi ekstrim, seseorang akan dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh bela diri ilusi dan mendapatkan kekuatan tubuh bela diri ilusi. Namun, kecuali untuk virtual Marsial generasi pertama, yang merupakan pencipta kodeks persenjataan ilahi, yang mengembangkan seni evolusi menjadi ekstrim, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Bahkan Penatua Feng tidak bisa melakukannya. Orang-orang dari virtual Marsial harus melawan arus. Itu adalah prinsip yang sangat sederhana. Jika berhasil, mereka akan mendominasi, dan jika gagal, mereka akan musnah. Jika dia ingin hidup, dia harus memiliki kristal bela diri. Lebih penting lagi, kristal aneh bisa menyelamatkan hidupnya. Bahkan jika aku harus menggunakan segala cara, entah itu mencuri atau merampok, aku harus mendapatkan kristal ganjil. Sejak awal, Penatua Feng memperingatkannya demikian. Di dunia ini, pilihannya adalah kamu mati atau aku mati. Kebaikan adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Pergilah. Feng Hao mengeluarkan raungan eksplosif. Aliran udara yang cepat dan ganas segera keluar dari tubuhnya, menyebabkan semua batu yang hancur di sekitarnya terbang menjauh. Tanda yang dalam juga muncul di dinding batu di sekitarnya. Bangun. Pada saat yang sama, ada banyak perubahan dalam operasi pusaran air Marsial Essence di tubuhnya. Apa yang bisa dilihat adalah jumlah Marsial Essence. Pada saat ini, Marsial Essence di tubuhnya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam sekejap. Inilah perbedaan antara rahasia yang tidak dinilai dan rahasia tingkat kuning. Kemajuan adalah untuk menyempurnakan kualitas Marsial Essence, dan rahasianya adalah untuk menentukan kuantitas Marsial Essence. Setiap kali seseorang maju, kualitas Marsial Essence akan meningkat, tetapi kuantitasnya tidak akan meningkat. Oleh karena itu, sebuah rahasia akan menentukan pencapaian seseorang. Tentu saja, ada banyak ahli tiada taraf yang, karena mereka mendapatkan rahasia yang lebih baik, memilih untuk memecahkan pusaran air Marsial Essence sebelumnya dan membangun kembali yang baru. Meskipun ada banyak bahaya dalam melakukan hal ini, begitu berhasil, keuntungannya terbukti dengan sendirinya. Meskipun Marsial Essence harus dikultivasi ulang, fisiknya masih ada. Itu hanya untuk meningkatkan dan mengembangkan Marsial Essence. Bagi mereka yang pernah mengalami ini sekali, ini bukanlah tugas yang sulit. Selama ada cukup kristal bela diri, memulihkan kekuatan aslinya hanya masalah waktu. Membuka matanya, cahaya berkilau menyapu seluruh tubuhnya. Setelah merasakannya sebentar, sudut mulut Fenghou melengkung tinggi. Kesuksesan. Mengepalkan tinjunya, dia merasakan aliran Marsial Essence dan sangat gembira. Apa sebenarnya energi panas itu? Pada saat ini, Fenghou tidak bisa tidak bingung. Ketika dia masih menjadi murid bela diri, energi panas dapat mengisi kembali kekuatannya, dan ketika dia mempraktikkan mantra berserk, energi panas dapat membersihkan kemurnian Essence dannya. Sekarang, energi panas sebenarnya memiliki efek merangsang Marsial Essence. Ini membuat Fenghou hampir curiga bahwa energi panas itu maha kuasa. Fenghou juga bingung tentang asal-usul energi panas tersebut. Dia tidak mengerti mengapa memakan daging binatang bisa meningkatkan energi panas di tubuhnya. Saat kekuatannya meningkat, dia menemukan situasi lain. Dia perlu makan daging binatang dengan peringkat lebih tinggi darinya untuk meningkatkan energi panas di tubuhnya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Fenghou tidak dapat mengetahuinya. Dia hanya bisa meletakkannya dan menutup matanya lagi. Dia diam-diam mengaktifkan mantra berserk, membiarkan Marsial Essence beredar di sekujur tubuhnya, membersihkan setiap otot di tubuhnya. 67. Malam yang sunyi berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, ketika langit baru saja cerah, Fenghou, yang tertidur lelap, membuka matanya tepat waktu. Setelah sekian hari, akhirnya dia merasakan manfaat dari teknik evolusi. Selama energi bela diri tidak keluar dari tubuhnya dan hanya digunakan untuk memperkuat ototnya, tidak peduli berapa lama, tidak akan ada pengurangan. Dengan kata lain, kecepatan di mana teknik evolusi memulihkan energi bela diri adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seni rahasia tingkat bumi. Hufet. Setelah menghembuskan udara keruh yang menumpuk di tubuhnya sepanjang malam, Fenghou perlahan berdiri dan menggerakkan tubuhnya dengan santai. Suara renyah terdengar dari seluruh bagian tubuhnya. Aku seharusnya hampir menjadi seniman bela diri tingkat tinggi, kan? Setelah merasakan kekuatan ototnya, sudut mulutnya melengkung lagi. Selama fisiknya membaik, dia merasa bisa maju menjadi seniman bela diri tingkat tinggi kapan saja. Dia tahu kekuatannya sendiri dengan sangat baik. Seorang seniman bela diri tingkat tinggi bukanlah apa-apa di Kabupaten Chiang. Pegunungan binatang ajaib, aku datang. Berjalan keluar dari gua, Fenghou melihat pegunungan tak berujung di kejauhan. Dia melompat tinggi dan bergegas menuju pegunungan. Gemuruh. Ini adalah air terjun besar yang tingginya ratusan kaki. Airnya seperti ribuan kuda dan tentara yang bergegas turun. Itu sangat berat bahkan besi halus pun akan bengkok jika ditempatkan di bawah air terjun ini. Namun, di bawah air terjun yang deras ini, sesosok tubuh sedang duduk bersila di atas batu. Meski ribuan kuda dan tentara bergegas turun, mereka tidak bisa menggerakkannya sedikitpun. Tekanan semacam ini masih sangat berguna bagi Fenghou, yang masih dalam tahap pelatihan daging. Selain itu, itu juga telah meletakkan dasar tertentu untuk melatih otot dan kulitnya. Namun, ketika dia mencapai tahap pelatihan tulang, itu tidak akan berguna, kecuali jika itu adalah energi yang sangat banyak. Seniman bela diri melatih otot mereka. Bahkan, mereka juga mengandalkan ototnya untuk meningkatkan kualitas marsial energi. Itu sama untuk marsial master yang melatih otot dan pembuluh darah mereka. Singkatnya, segala sesuatu di jalur kultivasi berhubungan erat Sudah setengah tahun sejak Fenghou tiba di dasar air terjun. Butuh waktu sebulan baginya untuk mendapatkan pijakan di dasar air terjun. Dengan tekanan air terjun, otot-ototnya sudah mencapai level marsial warrior tingkat lanjut sebulan yang lalu. Sekarang, dia meningkatkan kualitas elemen bela dirinya. Selama kualitasnya meningkat, dia akan menjadi seniman bela diri tingkat tinggi. Tiba-tiba, dia membuka matanya, dan ada kilatan cahaya di matanya. Sedikit lagi. Merasakan pergerakan energi bela diri di tubuhnya, Fenghou hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Awalnya, dia berpikir bahwa itu akan menjadi masalah biasa. Namun, dia telah terjebak selama sebulan. Baru sekarang dia menyadari betapa sulitnya jalur kultivasi. Swosh! Dia berdiri dan mendorong ujung kakinya ke batu. Tubuhnya melompat tinggi ke udara dan mendarat di padang rumput lebih dari 30 meter jauhnya. Aku akan menghadapinya hari ini. Pada hari-hari tanpa Yanqing, Fenghou tahu bahwa binatang iblis tingkat guru bela diri ini tidak selemah kelihatannya. Hanya saja atribut kilat Yanqing terlalu menentang surga. Apa yang dipikirkan Fenghou adalah penguasa ngarai yang jaraknya seribu meter. Itu adalah beruang kekerasan tingkat guru bela diri tingkat menengah. Fenghou telah pergi ke sana berkali-kali, dan setiap kali, dia akan dikalahkan. Untungnya, dia berhasil selamat dari violen bear dan melarikan diri lagi dan lagi. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati di bawah cakar beruang kekerasan. Bertarung dengan lawan yang lebih kuat darimu dapat dengan cepat meningkatkan kualitas energi bela dirimu. Inilah yang penatua Fenghou ajarkan padanya. Selain itu, Fenghou harus menemukan binatang iblis yang levelnya lebih tinggi darinya. Kalau tidak, bahkan jika dia memakan dagingnya, itu tidak akan meningkatkan energi panasnya. Tiga bulan lalu, Fenghou dapat dengan mudah berurusan dengan demonic beast tingkat marsial master tingkat rendah. Namun, dia masih bukan tandingan demonic beast tingkat marsial master tingkat menengah. Suatu ketika dia mencoba untuk mengambil cakar beruang kekerasan secara langsung. Pada akhirnya, tulangnya patah. Jika bukan karena gadli armamen kodeks, dia pasti sudah mati di bawah cakar beruang. Mendengkur, mendengkur. Dengkuran keras beruang kekerasan bisa terdengar dari jauh. Fenghou membungkuk, mengambil batu kecil dari tanah, dan melemparkannya ke arah suara dengkuran. Raung. Dalam sekejap, raungan marah bergema, menyebabkan semua binatang iblis dalam jarak beberapa kilometer melarikan diri jauh dari tempat mereka berada. Untuk apa kau berteriak, dasar bodoh. Fenghou melompat ke puncak pohon di dekatnya dan mengejek beruang kekerasan. Mendengar suara itu, Bao Xiong menoleh. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Fenghou, matanya langsung memerah. Kutu yang mengganggu ini akan mengganggu tidurnya setiap saat. Itu tidak bisa dimaafkan. Pada saat itu, ia meraung dan bergegas menuju tempat Fenghou berada. Sepanjang jalan, itu menamparkan semua pohon, serpihan kayu beterbangan ke segala arah, dan rumput serta pepohonan beterbangan di udara. Us. Saat mendekat, beruang kekerasan menghentakkan kakinya ke tanah. Tubuhnya yang besar melompat, dan wajahnya ganas. Itu mengangkat kaki seukuran baskom dan menamparnya ke arah Fenghou. Fenghou, yang telah menderita kerugian, secara alami tidak akan melawannya secara langsung. Dengan dorongan jari kakinya, tubuhnya melayang dan mendarat di puncak pohon 10 meter jauhnya. Bang, bang. Saat dia pergi, pohon tempat dia berdiri menderita untuknya. Di bawah cakar beruang kekerasan, seluruh pohon dihancurkan menjadi serpihan kayu yang berserakan di mana-mana. Kemudian, belasan pohon menjadi kambing hitam baginya. Beruang kekerasan meraung terus-menerus, dan raungannya menempuh jarak puluhan mil. Binatang iblis di dalamnya dalam keadaan panik. Setelah sekitar 2 jam, beruang kekerasan telah menghabiskan sebagian besar energinya dan tidak mau mengejarnya lagi. Fenghou menstabilkan tubuhnya. Begitu dia mencapai puncak pohon, dia melayang, mengangkat tinjunya, dan menghantamkannya ke punggung beruang kekerasan. Yang menyambutnya, tentu saja, kaki beruang kekerasan seukuran baskom. Dengan jungkir balik, dia mendarat di belakang Violen Bear. Marsial originnya melonjak, dan tiga gaya gravitasi meledak. Namun, pada saat ini, kilatan licik melintas di mata Violen Bear. Itu tidak membalikkan tubuhnya, tetapi salah satu lengannya berputar dengan aneh, dan cakar besarnya menamparkan dada Fenghou yang terlalu dekat dengannya. Of! Dipukul oleh kekuatan besar ini, tubuh Fenghou dikirim terbang seperti rumput bebek. Saat berada di udara, dia memuntahkan setegup darah. Setelah merobohkan empat pohon, dia menabrak batu besar sebelum berhenti. Segera, dia memuntahkan setegup darah lagi. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Tanpa ragu-ragu, Fenghou mengaktifkan hasil obat pil kosong di tubuhnya dari ensiklopedia persenjataan ilahi. Baru kemudian dia mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Kemudian, dia mundur jauh, dan batu tempat dia bersandar menjadi korban cakar beruang kekerasan. Orang ini semakin licik. Saat dia mengusap dadanya yang sakit, Fenghou mau tidak mau berseru kaget. Apakah aku menerobos? Setelah obat benar-benar menyembuhkan lukanya, Fenghou sekali lagi mengaktifkan energi bela dirinya. Namun, dia tercengang saat mengetahui bahwa dia telah membuat terobosan dramatis di kaki beruang setelah menghabiskan berbulan-bulan tanpa hasil. 68. Menyeret beruang ganas itu kembali ke air terjun, Fenghou dengan terampil membongkar beruang ganas itu. Dia membuang bagian-bagian yang perlu dibuang. Setelah dibersihkan, dia merobek sepotong besar dan memasukkan sisanya ke dalam ring. Api unggun naik dan aroma segera menyebar. Makan kaki beruang yang harum, energi panas di tubuhnya mulai mengalir. Fenghou sudah terbiasa dengan situasi ini. Dia tahu bahwa Penatua Fen mengetahui sumber energi panas, tetapi karena lelaki tua itu menolak untuk mengatakannya, dia hanya bisa menyerah. Aku sudah menjadi prajurit bela diri tingkat tinggi. Setelah bekerja keras selama sebulan, dia mengalami terobosan yang dramatis. Fenghou juga cukup emosional. Berbaring di rerumputan, dia dengan malas menikmati energi panas yang beredar di tubuhnya dan membersihkan inti esensinya. Peningkatan yang dia rasakan membuatnya sangat puas. Tidak buruk. Dicincin di tangan kirinya, seberkas cahaya menyebar dan memadat menjadi bayangan virtual seorang lelaki tua. Dengan fisikmu saat ini, ditambah dengan beberapa ramuan, kamu hampir tidak bisa memperbaiki kristal odd level rendah. Aku bisa memurnikan kristal ganjil. Mendengar ini, napas Fenghou bertambah cepat, dan dia menatap lelaki tua itu tanpa memalingkan muka. Kamu beruntung memiliki bunga naga api dan biji teratai dari Raja Ramuan Teratai Merah. Jika tidak, jika kamu menyentuh kristal ganjil sebelum mencapai tingkat roh bela diri, kamu akan mendekati kematian. Penatua Feng bergumam dengan cemburu. Raja Ramuan Teratai Merah adalah raja dari Raja Ramuan. Itu memiliki atribut api dan bisa membakar semua jenis racun di dunia. Itu bisa masuk dalam sepuluh besar di antara Raja Ramuan. He he. Fenghou menggaruk bagian belakang kepalanya dan tampak cukup bangga. Masih ada biji teratai di atas ring. Memikirkan hal ini, sentuhan kehangatan muncul di hatinya. Lihat betapa sombongnya dirimu. Penatua Feng memutar matanya dan berkata, Saat itu, saya berhasil memadatkan inti padat saya. Bisakah Anda melakukannya? Inti padat. Mata Fenghou melebar saat dia menatap lelaki tua itu dengan kaget. Teman yang baik, ini sama sekali tidak sederhana. Menurut Encyklopedia Godly Armament, ada puluhan jenis raja obat, dan di antara mereka, ada enam jenis raja obat raja. Penatua Feng benar-benar berhasil mengumpulkan semuanya. Orang bisa membayangkan betapa hancurnya kultifasinya saat itu, dan betapa kuatnya dia saat dia berdiri di puncak benua. Heh. Penatua Feng bukannya tanpa harga diri. Mungkin karena dia mengingat kembali adegan ketika dia menguasai dunia. Matanya menjadi sangat dalam, dan aura yang mendominasi tanpa terasa merembes keluar. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan kesombongannya benar-benar terungkap. Baiklah, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini dengan kultifasimu saat ini. Dia melambaikan tangannya, mari kita bicara tentang kristal ganjil. Iya. Feng Hao mengangguk, Tuan, dapatkah Anda memperbaiki kristal aneh atribut guntur? Dia masih tidak bisa melupakan atribut guntur. Ci. Mendengar apa yang dia katakan, Penatua Feng mencibir, menyipitkan matanya, dan memarahi, apakah kamu sedang bermimpi atau apa? Atribut guntur adalah salah satu atribut ekstrim di dunia, apakah menurut Anda begitu mudah diperoleh? Saya tidak mendapatkannya saat itu, dan dengan fisik Anda saat ini, begitu Anda menyentuhnya, saya jamin Anda akan dimusnahkan. Uh. Feng Hao tercengang, tapi, bukankah kamu mengatakan bahwa aku bisa memperbaiki kristal aneh? Aku berbicara tentang kristal aneh tingkat rendah. Penatua Feng mengertakan gigi dan meraung kata demi kata. Kristal aneh tingkat rendah. Dan itu hanya atribut air dan es. Penatua Feng menekankan lagi. Ini, Tuan, mengapa hanya atribut air dan es? Feng Hao sedikit bingung dan menatap lelaki tua itu dengan bingung. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat memurnikan kristal aneh dengan fisikmu? Penatua Feng memutar matanya, jika Anda tidak memiliki biji teratai dari Raja Ramuan teratai merah dan bunga naga api untuk menengahi, bahkan kristal aneh tingkat rendah pasti akan berubah menjadi abu ketika Anda menyentuhnya. Jadi begitu. Setelah penjelasan lelaki tua itu, Feng Hao akhirnya mengerti bahwa itu adalah pengekangan atribut, jadi dia bisa menyempurnakan kristal aneh dari kedua atribut ini. Tapi, di mana saya bisa menemukan kristal aneh? Setelah sekian lama keluar, dia tidak pernah mendengar keberadaan kristal aneh. Sekarang, bahkan jika kondisinya terpenuhi dan dia bisa memurnikan kristal aneh, akan sia-sia jika tidak ada kristal aneh. Huff. Penatua Feng mendengus pelan, lalu perlahan berkata, kristal aneh ditemukan di beberapa daerah ekstrim di dunia, misalnya, di wilayah api, di pembuluh darah, mungkin ada kristal aneh api, dan atribut air dan es secara alami akan lahir. Di beberapa tempat tertutup es dan salju. Tanah es dan salju. Feng Hao mengerutkan kening, mungkinkah ada kristal es aneh di tempat itu? Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, dia teringat kota es dan salju yang terkenal di negara kabut barat. Dia mendengar bahwa kota itu tertutup es dan salju sepanjang tahun, dan ada salju lebat setiap hari. Ketika dia mendengarnya, dia tidak mempercayainya, tetapi sekarang dia memikirkannya, hatinya tiba-tiba menyala. N. Setelah mendengarkan deskripsi Feng Hao, Penatua Feng mengelus janggutnya yang panjang, jika yang Anda katakan itu benar, ada kemungkinan 80% bahwa ada kristal es aneh di area kota es dan salju. Orang tua itu dengan cepat membuat keputusan. Napas Feng Hao juga diam-diam bertambah cepat, dan dengan desir, dia berdiri. Tidak ada waktu untuk kalah, aku akan bergegas ke kota es dan salju sekarang. Prajurit atribut dan prajurit biasa jelas merupakan dua hal yang berbeda. Selain itu, dari apa yang dikatakan lelaki tua itu, prajurit dengan kristal ganjil bahkan sedikit lebih baik daripada atribut. Selain itu, setelah kristal ganjil disempurnakan, teknik evolusi pasti akan meningkat pesat, dan tidak perlu khawatir tentang masalah teknik bela di Revoid. Oleh karena itu, begitu dia mendengar bahwa ada harapan untuk kristal aneh itu, Feng Hao menjadi cemas. Tunggu. Penatua Feng menghentikannya, dan di bawah tatapannya yang bingung, lelaki tua itu menjelaskan, jika seperti yang Anda katakan, kristal aneh es itu pasti bukan kristal aneh tingkat terendah. Dalam hal ini, saya khawatir kedua ramuan ini tidak cukup. Uh. Feng Hao tercengang, Raja Ramuan Teratai Merah adalah raja dari Raja Ramuan, bagaimana tidak bisa ditekan. Raja Ramuan Teratai Merah secara alami dapat menekannya, tetapi tanpa hasil obat yang sesuai untuk menyeimbangkannya, dapatkah tubuh kecilmu menahannya. Penatua Feng meliriknya dengan jijik. Lalu apa yang harus aku lakukan? Feng Hao tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit putus asa dan menatap lelaki tua itu dengan penuh semangat. Ini bukan hal yang sulit, kamu hanya perlu beberapa obat mujarab untuk menyeimbangkannya, ingat itu. Kemudian, Penatua Feng mengatakan banyak nama ramuan dengan atribut dingin. Sebagian besar ramuan ini juga harus tumbuh di daerah dingin. Kamu bisa pergi ke kota es dan salju untuk mengumpulkannya, tapi sebelum kamu mengumpulkannya, kamu tidak bisa bertindak gegabuh. Orang tua itu memperingatkannya pada akhirnya, takut orang ini akan mengacau. Oke. Feng Hao juga berjanji, meskipun dia cemas, dia tetap mengingat peringatan lelaki tua itu. Hidupnya lebih penting dari segalanya, selama dia masih hidup, apakah dia takut tidak bisa mendapatkan kristal aneh di masa depan? 69. Untungnya, kota es dan kabupaten Chiang saling berdekatan. Oleh karena itu, Feng Hao tidak perlu menghabiskan banyak waktu di jalan. Selain itu, dia mengambil jalan pintas dan melintasi pegunungan Magic Beast Mountain. Tiga hari kemudian, semua yang ada di depan matanya adalah hamparan putih yang luas. Angin dingin terasa menusuk tulang. Sejauh mata memandang, dunia diselimuti warna putih. Bahkan ada kepingan salju seukuran bulu angsa yang melayang di udara. Panas matahari di langit seakan tidak bisa mencapai tempat ini sama sekali. Fiuh. Mungkin karena dekat dengan kota es dan salju, cuaca di sini agak dingin. Kepingan salju jatuh dari langit, menambah lapisan salju tebal lagi ke tanah. Angin dingin menggigit dingin. Udara dingin perlahan naik, memaksa Feng Hao buru-buru menggunakan marsial yuan untuk mengusir udara dingin. Saat dia terus maju, perubahan mendadak pada tubuhnya membuat Feng Hao berhenti dalam sekejap. Biasanya, di lingkungan seperti ini, yang tidak bisa dianggap sangat baik, tidak ada yang boleh merasa bebas. Namun, Feng Hao sedikit terkejut saat mengetahui bahwa sejak dia menginjak tanah bersalju ini, pil merah menyala di ensiklopedia obat di tubuhnya benar-benar memancarkan riak yang terlihat. Itu membuat tubuhnya terasa hangat dan nyaman. Setelah sedikit terkejut, Feng Hao menurunkan tubuhnya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil beberapa genggam salju di depannya. Dia mengerutkan bibirnya dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengerti dan berkata dengan lembut, seharusnya ada masalah dengan iklim di sini, kan? Ya, kamu benar. Karena masalah geografis, atribut S. Marsial Yuan di sini lebih terkonsentrasi. Ketika menyerang tubuhmu, pil itu secara alami akan menahannya. Dari dalam ring, tawa samar penatuwa Fen bisa terdengar. Jadi begitu. Mengangguk sedikit, Feng Hao dengan lembut mengembuskan napas. Dia menepuk jubah alkemis di tubuhnya yang seindah karya seni. Setelah itu, dia melangkah maju dan perlahan berjalan menuju kristal S seperti kota di kejauhan. Saat mereka secara bertahap mendekati kota, jumlah orang yang lewat di sekitarnya juga meningkat. Di antara orang-orang yang lewat ini, sebagian besar pria dibungkus dengan kulit binatang yang tebal, bahkan ada yang memakai topi kulit tebal, hanya menyisakan wajah mereka. Kadang-kadang, akan ada wanita yang lewat. Meskipun mereka mengenakan pakaian yang sedikit lebih rendah daripada pria, wanita di sini tidak sependiam dan pemalu seperti wanita di kota Chiang. Satu set pakaian hangat dan ketat yang terbuat dari kulit binatang, ditambah dengan syal yang tergantung di leher mereka, memberi mereka persona dan persona yang unik. Ketika orang-orang yang lewat ini melihat bahwa Feng Hao mengenakan jubah alkemis tipis, mereka semua memandangnya dengan tatapan hormat. Satu demi satu, mereka membuka jalan dan tampak sangat sopan. Bahkan, di sepanjang jalan, bahkan ada beberapa wanita cantik yang meliriknya dengan genit. Makna dibalik mereka terbukti dengan sendirinya. Sepanjang jalan, Feng Hao merasa agak canggung. Dia tidak menyangka para wanita di sini benar-benar berani. Dia mendecahkan bibirnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat kota es dan salju, di mana dia sudah bisa melihat skala spesifiknya. Di atas gerbang kota, dua kata kristal es besar terukir di tembok kota. Dari kejauhan, di bawah iluminasi sinar matahari, sebenarnya memantulkan cahaya tujuh warna, pemandangan yang sangat mengesankan. Kota es. Setelah dengan lembut melafalkan kata-kata itu, Feng Hao tersenyum dan perlahan berjalan menuju gerbang kota. Di gerbang kota, lusinan tentara yang mengenakan baju besi tebal memegang tombak panjang dan meneriaki orang yang lewat yang memasuki kota untuk membayar pajak masuk. Saat dia menata para prajurit ini, yang tidak peduli dengan hawa dingin dan bersenjata lengkap, Feng Hao sedikit terpana di hatinya. Mengapa keamanan di sini lebih ketat daripada di kota besar seperti kota Chiang? Mungkin karena cuaca dingin, tapi para prajurit yang berjaga di sini juga merasa kesal karena mereka masih berjaga-jaga dalam cuaca seperti itu. Kutukan yang tidak sopan terus mendesak orang yang lewat di gerbang kota. Saat dia berjalan menuju gerbang kota dan mendengarkan kutukan dari para prajurit, Feng Hao sedikit mengernyetkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia langsung berjalan ke kota. Di benua Tianwu, seorang alkemis praktis merupakan pekerjaan yang menikmati perlakuan yang sama dengan seorang bangsawan. Pajak masuk di gerbang kota juga dibebaskan. Meskipun seorang alkemis tidak akan peduli dengan uang sekecil itu, wajah ini memang agak bermanfaat bagi semua alkemis. Heh, nak, tidakkah kamu melihat kata-kata, bayar, tertulis di sini. Saat dia menatap Feng Hao, yang sedang berjalan langsung ke kota seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya, mata seorang prajurit langsung melebar. Namun, sebelum kutukannya benar-benar memudar, tatapannya melayang ke arah jubah alkemis Feng Hao yang sangat indah. Segera, dia dengan paksa menelan kutukan yang ada di ujung lidahnya. Ekspresi marahnya berubah menjadi senyuman yang menyanjung, Tuan, apakah Anda berencana memasuki kota? Ya, langkah kakinya tidak berhenti. Feng Hao perlahan berjalan menuju prajurit itu dan meliriknya dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia melewati pria yang tumitnya sedikit gemetar dan berjalan ke kota sendirian. Gol. Ketika dia melihat bahwa Feng Hao telah mengabaikan pelanggarannya sebelumnya, ekspresi gembira muncul di wajah prajurit itu. Dia menelan dan buru-buru berbalik dan dengan hormat berteriak, Tuan, wilayah es salju akhir-akhir ini sedikit tidak stabil. Kera salju mengamuk di luar kota. Anda harus berhati-hati saat keluar. Langkah kakinya sedikit melambat. Setelah menerima berita tak terduga ini, Feng Hao sedikit menganggupkan kepalanya. Kemudian, sosoknya perlahan menghilang ke dalam kegelapan terowongan tembok kota. Sialan, aku hampir selesai. Jika atasan tahu bahwa aku telah menyinggung seorang alkemis tingkat tinggi yellow, akan aneh jika aku tidak memotong kepalaku menjadi berkeping-keping. Saat dia menatap sosok Feng Hao yang menghilang, prajurit itu akhirnya menghela nafas lega. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan sekali lagi kembali ke posnya. Mungkin karena ketakutan sebelumnya, dia sekarang telah menahan sebagian besar amarahnya dan tidak berani secara acak mengutuk orang yang lewat memasuki kota. Saat Feng Hao perlahan berjalan keluar dari terowongan tembok kota yang agak gelap, pandangannya sedikit cerah. Karakteristik unik dari kota es dan salju muncul di bidang penglihatannya. Setiap rumah dan bangunan yang tampak agak aneh menyebabkan cakrawala Feng Hao melebar. Saat dia berdiri di jalan, tatapan Feng Hao menyapu orang-orang yang berjalan ke sana kemari. Sesaat kemudian, dia agak tercengang saat dia bertanya di dalam hatinya, Tuan, sepertinya tidak ada asosiasi alkemis di sini. Di mana saya bisa pergi untuk mengumpulkan ramuan itu? Bodoh, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengajarimu? Mungkinkah tidak ada apotek pasar di sini? Dari dalam ring, teguran tak berdaya Penatua Feng keluar. Eh, itu benar. Tersenyum canggung, Feng Hao tertawa datar, aku hampir lupa, ada juga obat mujarab yang dijual di pasar. Sebelumnya, dia juga membeli ramuan di pasar kota Yulan. Untuk sesaat, dia melupakan keberadaan pasar kecil. Pergi ke pasar untuk mengambilnya dulu. Jika tidak cukup, pikirkan cara lain. Penatua Feng menginstruksikan, ramuan ini seharusnya sangat umum di wilayah es dan salju ini. Jika tidak cukup, pergilah dan cari sendiri. Ingat, jika Anda belum mengumpulkan semuanya, jangan berpikir tentang memurnikan kristal ganjil. Mendengarkan hal-hal yang keluar dari mulut Elder Feng, Feng Hao menganggup tak berdaya dan mendesah. Dia menghentikan orang yang lewat dan ingin bertanya di mana pasar itu. Pejalan kaki yang dihentikan oleh Feng Hao awalnya memiliki ekspresi tidak sabar di wajahnya. Namun, ketika dia melihat jubah alkemis yang dikenakan Feng Hao, ketidaksabaran di wajahnya segera ditarik. Dia sangat sopan saat menunjukkan lokasi pasar ke Feng Hao. Ketika Feng Hao mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat tinggal, orang ini bahkan menggambarkan situasi umum pasar dengan cara yang agak sungguh-sungguh. Setelah berterima kasih kepada orang yang lewat, Feng Hao melihat jubah alkemis di tubuhnya dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Dia harus mengatakan bahwa jubah alkemis ini sangat berguna. Dengan desahan dalam hatinya, Feng Hao dengan cepat berbelok ke sudut dan kemudian berjalan ke arah pasar kota es yang disebutkan oleh orang yang lewat. 70. Ini adalah kota es dan salju. Tidak peduli bulan apa itu, itu akan selalu tertutup salju. Seluruh wilayah ditutupi dengan warna putih. Bahkan di malam hari, itu akan menjadi hamparan putih yang luas. Kadang-kadang, jika matahari tidak muncul, sulit untuk mengetahui apakah itu siang atau malam. Ini dulunya adalah kota es dan salju yang terkenal. Meski sekarang sepi, masih menarik banyak orang untuk datang dan mengagumi pemandangan bersalju. Setelah berjalan santai untuk beberapa saat, pasar yang sangat bising muncul di garis pandang Feng Hao. Saat tatapannya menyapu toko-toko, Feng Hao sedikit terkejut. Sebagian besar toko di sini adalah toko obat, tidak seperti kota Yulan yang hanya memiliki beberapa toko obat. Dengan sedikit keterkejutan di hatinya, Feng Hao mengikuti kerumunan dan perlahan berjalan ke pasar. Ketika para pengamat melihat jubah alkemisnya yang indah dan cantik, mereka semua membuka jalan untuknya. Ketika dia melihat perilaku mereka, sudut mulut Feng Hao meringkuk. Dia mengangkat kepalanya, memilih toko obat yang agak besar, dan masuk. Interior toko obat ini tidak terlalu luas. Ada dua kristal ajaib yang ditempatkan di toko, yang memancarkan cahaya redup, menerangi seluruh toko obat. Saat tatapannya menyapu rak obat, Feng Hao melihat beberapa batang ramuan yang disebutkan penatuafen. Dia melangkah menuju rak obat di samping. Setelah putaran seleksi, Feng Hao memilih beberapa yang lebih baik. Di bawah mengjilat pemilik toko obat, dia membeli selusin atau lebih ramuan yang disebutkan penatuafen dengan harga yang bisa dibilang sebagai hadiah. Setelah meninggalkan toko obat, Feng Hao hanya bisa mendesah kagum. Identitas seorang alkemis benar-benar terlalu berguna. Kemana pun dia pergi, dia tidak akan terhalang. Selanjutnya, Feng Hao mengunjungi beberapa toko obat lagi, dan setiap kali, dia mendapatkan lusinan ramuan yang berbeda. Dia tidak bisa tidak mengagumi penilaian orang tua itu. Ratusan ramuan yang ditunjukkan lelaki tua itu pada dasarnya adalah ramuan biasa. Oleh karena itu, mereka relatif umum di toko obat di pasar. Hanya ada dua ramuan langka, yang membuat Feng Hao sedikit khawatir. Dia sudah mencari lebih dari sepuluh toko obat, tetapi tidak menemukan satu pun ramuan langka. Setelah berkeliling di seluruh pasar, Feng Hao telah mengumpulkan sebagian besar ramuan. Hanya ada selusin atau lebih yang belum dia kumpulkan. Sangat sulit menemukan satu harta karun. Setelah berjalan keluar dari toko obat terakhir, Feng Hao menghela nafas panjang, menggelengkan kepalanya, dan keluar dari pasar. Aku hanya bisa mencari di luar. Melihat pegunungan tinggi di dataran es di luar kota, Feng Hao mengerutkan kening lagi. Saat ini, kekuatannya adalah murid bela diri tingkat tinggi. Namun, dengan essence core di tubuhnya dan rusing thunderfish, dia bahkan akan mampu membunuh Marsial Master Demonic Beast tingkat menengah. Namun, dia perlu mencari ramuan langka, yang berarti dia harus memasuki kedalaman dataran es. Dia telah mendengar bahwa ada Marsial Grandmaster Demonic Beast di kedalaman dataran es. Selain itu, ada banyak Marsial Spirit Demonic Beast juga. Jika dia bertemu dengan mereka, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tunggu. Tiba-tiba, suara Elder Fan datang dari ring. Di sampingmu, di sebelah kirimu, di toko obat kecil itu, ada seseorang yang sangat membutuhkan pertolongan, hehehe. Membutuhkan pertolongan. Feng Hao berhenti di jalurnya dan sedikit terpanah. Dia segera membalikkan tubuhnya dan melihat ke kiri. Itu adalah toko obat yang sangat tua di sudut. Karena lokasinya, Feng Hao langsung mengabaikan keberadaannya. Jika bukan karena pengingat orang tua itu, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Pergilah, orang itu hanya diracuni. Dengan kultivasinya, dia masih akan sangat membantumu. Penatua Fan menjelaskan. Keracunan, bermanfaat. Feng Hao masih sedikit bingung, tetapi karena lelaki tua itu berkata bahwa akan ada manfaatnya, pasti akan ada manfaatnya. Ternyata toko obat ini sudah lama tidak dikunjungi. Pintu masuk belum dibersihkan, dan seluruh pintu hampir seluruhnya tertutup es dan salju. Ketuk, ketuk. Apakah ada orang di sana? Feng Hao mengetuk pintu dan memanggil dengan lembut. Tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Langsung masuk. Suara penatua Fan terdengar dari ring lagi. Berderak. Feng Hao menggunakan sedikit kekuatan dengan tangannya dan mendorong pintu tua itu terbuka. Dalam sekejap, bau obat yang lembab dan harum menyerang lubang hidungnya. Bau ini tidak membuat Feng Hao merasa segar kembali. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Di dalam, itu benar-benar gelap. Hanya ada dua jendela yang memungkinkan sinar matahari masuk. Ada juga beberapa rak obat yang ditempatkan secara acak. Obat spiritual di rak tidak mengering. Sebaliknya, mereka tampaknya telah dipilih belum lama ini. Di sudut, bahkan ada kompor. Di atas kompor, ada topless obat. Apinya sangat kuat, menyebabkan topless obat mengeluarkan suara dari waktu ke waktu. Menurut pengamatan Feng Hao, aroma obat yang aneh berasal dari topless obat ini. Berjalan perlahan ke toko, mata Feng Hao melihat sekeliling dan akhirnya berhenti pada sosok di depan rak. Dari tampilan belakang, itu adalah seorang lelaki tua. Dia sangat kurus, tapi punggungnya sangat lurus. Dia sepertinya telah mendengar langkah kaki dan tidak menoleh. Suara serak terdengar. Keluar, kami tidak berbisnis di sini. Suara itu sangat dingin, mendominasi, dan tanpa ampun. Itu membawa aura jahat yang kuat, menyebabkan Feng Hao sedikit gemetar. Seperti yang diharapkan, dia tidak sederhana. Feng Hao tidak pergi. Sebaliknya, dia menjadi tenang. Dia khawatir jika orang ini benar-benar diracuni, apakah dia dapat membantunya setelah Feng Hao menyembuhkannya? Begitukah caramu memperlakukan seorang alkemis? Feng Hao menjawab dengan acuh-ta'acuh dan berjalan menuju rak obat. Dia dengan santai mengambil setangkai obat roh dan mengendusnya. Alisnya berkerut. Jika aku tidak salah, kamu pasti telah diracuni. Apalagi racun ini memiliki atribut api. Itu sebabnya kamu menemukan ramuan yang sangat dingin ini untuk menekan racun api di tubuhmu. Katakan padaku, apakah aku benar? Berbalik, Feng Hao dengan jelas melihat bahwa lengan yang memilih bahan obat bergetar tanpa terasa. Dia kemudian mengalihkan pandangannya keramuan di rak obat dan sudut mulutnya segera meringkuk. Ini karena dia melihat keberadaan obat roh yang langka. Meskipun obat roh ini bukan yang dia butuhkan, dia tahu bahwa lelaki tua ini memiliki kemampuan untuk memasuki kedalaman Icefield. Itu sudah cukup. Pria tua itu berbalik. Wajah tuanya sangat kurus, dan matanya cekung. Namun, matanya masih sangat cerah, dan orang bisa melihat bahwa dia tidak biasa. Ketika tatapannya menyapu jubah alkemis yang dikenakan Feng Hao, dia sedikit mengangkat alisnya. Namun, ketika dia melihat lencana di dada kiri Feng Hao, matanya redup dan dia berbalik lagi untuk memainkan obat roh di depannya.